Presiden Joko Widodo membeli satu ekor sapi ukuran jumbo di Pole Walimandar, Sulawesi Barat. Sapi seberat 1,1 ton tersebut akan disembeli pada hari layak kurban dan dibagikan pada warga miskin. Inilah sapi pesanan Presiden Joko Widodo. Sapi seberat 1,1 ton ini, hewan ternak milik Saeman. Salah satu peternak sapi asal dusun Majengka, desa Campurjo, kecamatan Wonomulyo, Pole Walimandar, Sulawesi Barat. Sapi jenis simental yang telah berumur 3 tahun ini dibeli pres seharga Rp60 juta. Sebelumnya sapi berukuran jumbo ini juga pernah menjadi pemenang kontes sapi sesulawesi Barat. Sapi ini dipelihara Saeman mulai dari umur 8 bulan. Pemilik memberi pakan batang pisang bercampur ampas tahu. Ini harga dibelikan sama Pak Presiden berapa dulu? Rp60. Terus gimana perasanya kalau dibeli sapinya dibeli sama Presiden? Sapi kurban pesanan orang nomor 1 di Indonesia tersebut, rencananya akan disembelih di Masjid Polman dan dibagikan kepada fakir miskin. Kepala Bidang Dinas Peternakan Pole Walimandar, Kaharuddin, mengatakan, sapi tersebut dipesan oleh Presiden melalui gubernur dan bagian kesera Provinsi Sulawesi Barat. Rencananya, staf Presiden akan berkunjung ke peternakan Saeman untuk menyelesaikan administrasinya. Ini Pak Presiden beli untuk apa Pak? Untuk kurban. Terus rencananya nanti di... Rencananya mau dikurban di Pulau Wali. Meru informasi kemarin dari Provinsi di Pulau Wali karena tahun kemarin dia mau muncul. Terus Pak ini apa sudah melalui proses pemeriksaan ini? Sudah. Kami sudah turun di pemeriksaan kemarin dari TIS. Bahwa ini layak untuk kurban, sehat, tidak ada cacat. Salah satu kriteria. Kan umurnya paling tidak 2 tahun, nah ini sudah 3 tahun lebih, 2 bulan. Sejak dipesan Presiden, sapi ini dijaga ekstra ketat oleh pemiliknya. Saeman bahkan rela tidur di samping kandang setiap malam demi menjaga sapi pesanan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Dari Pulau Wali Mandar, Usir Sainal, MNC Media, melaporkan.